Jamar Andre Johnson Lahir di Pittsgrove Township, New Jersey, Amerika Serikat Pada tanggal 20 Juni 1988 Saat SMA, ia bersekolah di Arthur Peschalick High School Selain bermain basket, di sana Jamar juga ikut membela tim futbol sekolahnya Setelah lulus dari SMA, pada tahun 2006 Ia pun masuk ke Universitas Widener yang terletak di Pennsylvania Selain menempuh pendidikan formal, di sana Jamar juga ikut membela tim basket Universitasnya Ngomong-ngomong, tim basket Universitas Widener sendiri mengikuti Liga NCAA Divisi 3 Mereka masuk ke wilayah Middle Atlantic Di mana mereka di sana berhadapan dengan berbagai universitas lain Seperti Swatmore College, Johns Hopkins University, dan lain sebagainya Jamar total bermain selama 3 musim, yaitu dari tahun 2006 sampai 2009 Dan selama 3 musim tersebut, Jamar berhasil mencatatkan rata-rata 5,9 points per game dan 3,9 rebounds per game Setelah lulus, Jamar pun kemudian melanjutkan karirnya sebagai pemain basket profesional Pada tahun 2011, ia pun bergabung dengan tim basket profesional pertamanya, yaitu Bay Area Shockers Bay Area Shockers sendiri merupakan salah satu tim yang berlaga di Atlantic Coast Professional Basketball League Yaitu sebuah liga basket kecil yang ada di Amerika Jamar hanya bermain selama 1 musim di sana, yaitu pada musim 2011-2012 Dan selama bermain sebanyak 11 pertandingan di sana, Jamar berhasil mencatatkan rata-rata 15,3 points per game 8,3 rebounds per game, 2 asis per game, dan 1,5 steals per game Pada tahun 2012, ia pun kemudian bergabung ke organisasi yang bernama Athletics in Action Dan bersama organisasi inilah, ia berkesempatan untuk datang ke Indonesia Saat sampai di Indonesia, Jamar saat itu melakukan berbagai pertandingan persahabatan Serta melatih anak-anak yang ingin belajar basket Selain melatih anak-anak, Jamar juga saat itu berkesempatan untuk menjadi salah satu pelatih tim basket Universitas Pelita Harapan Dimana di sana ia sempat melatih beberapa calon pemain IBL Seperti Laurentius Oye, Christian Lim, Christian Gunawan, dan lain sebagainya Pada tahun 2014, Jamar pun bertemu dengan pemilik dari CLS Knights Saat itu, ia diajak untuk masuk ke CLS dan bermain di Liga Basket Indonesia Sayangnya, saat itu terdapat peraturan bahwa warga negara asing dilarang untuk bermain di Liga Sehingga akhirnya, Jamar pun memutuskan untuk mengubah keluarga negara aneh menjadi Indonesia Butuh waktu lama untuk melakukan proses naturalisasi Selama menunggu proses naturalisasi, Jamar pun ikut berlatih dan menonton langsung pertandingan-pertandingannya CLS Yang saat itu berlaga di NBL Indonesia Tahun 2015 pun menjadi tahun pertamanya Jamar sebagai pemain pro di Indonesia Di tahun 2015 tersebut, Jamar membela CLS Knights Surabaya pada IBL Preseason 2015 Di kompetisi pramusim tersebut, Jamar benar-benar sukses menunjukkan dominasinya Pada debutnya di IBL bersama CLS, Jamar tampil impresif dengan torehan 33 poin 23 rebound, 3 asis, dan 2 blok Timnya juga saat itu berhasil mengalahkan Stadium Jakarta dengan skor 71-65 Pertandingan terbaiknya di IBL Preseason adalah salah CLS berhadapan dengan Aspak Jakarta pada tanggal 28 November 2015 Saat itu, Jamar tampil sangat luar biasa dengan 37 poin 13 rebound, 9 asis, 4 steal, dan 3 blok Tapi sayangnya, timnya saat itu kalah dari Aspak di babak overtime dengan skor 96-90 10 Januari 2016 pun akhirnya menjadi debut resmi Jamar di IBL 2016 Pada debutnya tersebut, Jamar yang saat itu mencetak 20 poin Berhasil membantu CLS meraih kemenangan perdana dengan skor 63-53 Jamar tampil sangat dominan di IBL 2016 ini Tinggi dan kecepatannya sangat membuat repot para pemain IBL lainnya Musim IBL 2016 ini pun juga sepertinya menjadi musim terindah bagi Jamar Karena di musim ini, Jamar berhasil meraih segudang prestasi Mulai dari Rookie of the Year, Points Per Game Leader, Regular Season MVP, IBL Champion, dan Finalist MVP Pada musim IBL pertamanya tersebut, Jamar berhasil mencatatkan rata-rata 15,3 points per game 9,8 rebounds per game, dan 2,9 asis per game Setelah menyelesaikan IBL 2016 dengan sangat sukses, Jamar pun kemudian lanjut bermain dengan CLS di IBL 2017 Level kompetisi di IBL 2017 sendiri jelas lebih sulit dibanding IBL 2016 Itu karena di IBL 2017 ini, setiap klub diperbolehkan menggunakan 2 pemain asing Yang mana sangat-sangat mengangkat level kompetisi saat itu Jamar memulai pertandingan pertamanya di musim 2017 ini dengan baik Berhadapan dengan Siliwangi, Jamar yang saat itu bermain selama 27 menit Berhasil membukukan 20 poin, 6 rebound, dan 2 asis Ia juga saat itu berhasil melakukan sebuah passing 0-0 pass yang amat keren Meskipun berhasil mengawali musim dengan baik Tetapi performa Jamar di pertandingan-pertandingan seterusnya menjadi agak menurun Jamar beberapa kali tampil kurang maksimal di pertandingan Ia bahkan memiliki beberapa pertandingan di mana ia mencetak kurang dari 10 poin Itu merupakan jumlah yang amat sedikit untuk ukuran pemain sekelas Jamar Meskipun underperform, tetapi CLS tetap meraih banyak kemenangan di IBL Dari 12 pertandingan CLS yang ada Jamarnya, CLS hanya pernah kalah sebanyak 2 kali Terdengar bagus, tim meraih banyak kemenangan, membuat kesempatan masuk playoff menjadi besar Masalahnya, CLS merupakan tim juara bertahan Gengsi mereka di IBL musim yang baru ini sangatlah tinggi Mereka ingin mempertahankan gelar juara mereka Dan saat itu, pesaing terberat mereka adalah Satria Muda Tim yang selama 1 musim penuh hanya mendapatkan 1 kali kekalahan Dua kekalahan CLS sendiri saat itu didapat dari Satria Muda Melihat karena playoff sudah mau dimulai Dan CLS membutuhkan dorongan kuat baru Akhirnya manajemen CLS pun terpaksa harus melepas Jamar Yang menarik dari IBL musim 2017 ini Meski saat itu Satria Muda dan CLS merupakan dua tim yang difavoritkan menjadi juara Nyatanya, juara di IBL 2017 saat itu adalah pelita jaya Dimana saat itu mereka berhasil mengalahkan Satria Muda pada sistem best of three Seusai IBL final selesai Basket Indonesia pun kembali disibukan dengan kegiatan lain Yaitu SEABA 2017 SEABA 2017 merupakan salah satu turnamen antar negara di Asia Tenggara Dan di turnamen inilah, Jamar untuk pertama kalinya turun membela Indonesia Sebenarnya, terdapat enam pertandingan yang Indonesia jalani di turnamen tersebut Tetapi sayangnya, Jamar saat itu hanya bermain pada dua pertandingan saja Itu karena saat itu terdapat masalah dokumen yang dialami oleh Jamar Seusai absen pada empat pertandingan pertama Pada tanggal 17 Mei 2017 Jamar pun akhirnya bisa memulai debut dengan tim Nas Bermain selama 21 menit Jamar saat itu berhasil membukukan 17 poin 7 rebound Dan 3 asis Tim Nas juga saat itu berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor telak 123-50 Setelah melawan Myanmar Indonesia pun lanjut berhadapan dengan lawan terberat di turnamen ini Yaitu Filipina Filipina sendiri saat itu terlihat serius menghadapi turnamen ini Tidak seperti di beberapa turnamen Asia Tenggara yang lain Pada turnamen ini Filipina mengeluarkan pemain terbaik mereka Seperti Jason Castro Andre Blats Terence Romeo Dan lain sebagainya Indonesia benar-benar menghadapi lawan yang berat saat itu Apalagi ditambah mereka bermain di kandang Filipina Yang mana membuatnya menjadi semakin sulit Jamar sendiri tampil kurang baik saat melawan Filipina Jamar yang saat itu dijaga oleh pemain naturalisasi Filipina Hanya mampu mencetak 4 poin 2 rebound dan 1 asis Indonesia sendiri akhirnya mengaku kalah pada pertandingan tersebut dari Filipina Gilas Filipina saat itu berhasil menghancurkan Indonesia dengan skor 97-64 Seusai selesai bermain di Siba Berita mengejutkan pun datang untuk fans Indonesia Jamar saat itu dikabarkan akan bergabung dengan Dunkin Raptors yang berlaga di Thailand Dengan masukkan Jamar ke Dunkin Raptors Maka ia pun menjadi orang Indonesia pertama yang berlaga di Liga Basket Thailand Jamar menjadi pemain yang berbeda di Thailand Bila di Indonesia ia sering diposisikan sebagai power forward yang bermain di dalam Maka bersama tim barunya ini Jamar sering diposisikan sebagai guard yang bertugas untuk mencetak asis Selama bermain di Liga Thailand Permainan Jamar terlihat lebih baik Ia terlihat cocok dengan tugas barunya Hal ini bisa dilihat dari asis per gamenya yang amat meningkat Jamar total bermain selama 9 pertandingan di TBL Dan selama itu Ia berhasil mencatatkan rata-rata 15,8 poin per game 11,6 rebounds per game 5,2 asis per game Dan 2,6 steals per game Seusai selesai bermain di Thailand Jamar pun kemudian melanjutkan karirnya dengan bermain basket Tarkam Di tahun 2017 ini Jamar mengikuti dua turnamen Tarkam besar Yaitu Elangkap 2 Medan Dan Jawa Post Honda Pro Turnamen Surabaya Perjalanan Jamar di dua turnamen Tarkam tersebut sangatlah baik Tim yang ia bela berhasil meraih gelar juara di dua turnamen tersebut Ia bahkan berhasil meraih gelar MVP pada turnamen Elangkap 2 yang diadakan di Medan Pada bulan Desember 2017 Berita mengejutkan tentang Jamar kembali datang untuk fans Indonesia Satria Muda saat itu mengumumkan bahwa mereka akan mengontrak Jamar di sisa musim IBL 2017-2018 Tanggal 4 Januari 2018 pun menjadi debut pertamanya Jamar dengan Satria Muda Pada debutnya tersebut Jamar yang bermain selama 29 menit berhasil mencetak 8 poin 8 rebound, 3 asis, dan 3 blok Timnya juga saat itu berhasil mengalahkan NSA Jakarta dengan skor meyakinkan 66-46 Pertandingan terbaiknya Jamar di musim IBL 2017-2018 Adalah saat SM berhadapan dengan Bima Perkasa pada tanggal 25 Februari 2018 Saat itu, Jamar yang bermain selama 33 menit berhasil mencetak triple-double lewat sumbangan 28 poin 10 rebound, dan 10 asis Dan ngomong-ngomong Triple-double ini pun menjadi triple-double pertamanya Jamar di Liga Basket Profesional Indonesia Selain sukses di musim reguler Jamar dan Satria Muda juga berhasil meraih kesuksesan di babak playoff Jamar saat itu berhasil menolong SM meraih gelar juara Ia bahkan saat itu dinobatkan sebagai finals MVP Usai mencatatkan rataan 17,3 poin per game 7 rebounds per game Dan 2,6 asis per game Pada 3 pertandingannya di IBL Finals 2018 Setelah meraih sukses di IBL 2017-2018 Jamar pun kembali disibukan dengan kegiatan timnas Jamar saat itu kembali dipercaya sebagai pemain naturalisasi Indonesia di FIBA Asia Cup 2021 Sibapri Qualifiers Jamar bisa dibilang berhasil melakukan tugasnya dengan baik di sana Ia berhasil mencetak poin, rebound, dan melakukan defense dengan sangat baik Pertandingan terbaiknya adalah saat ia berhadapan dengan Thailand pada tanggal 29 Juni 2018 Pada pertandingan tersebut Jamar berhasil mencetak 2 tembakan Frito Clutch Shot yang menyebabkan Indonesia unggul 1 poin di sisa 4,6 detik Dengan menangnya Indonesia atas Thailand tersebut Indonesia pun menjadi tim terbaik di FIBA Asia Cup 2021 Sibapri Qualifiers Pada bulan Agustus 2018 Jamar pun kembali dipanggil untuk membela timnas di ASEAN Games 2018 ASEAN Games 2018 ini merupakan turnamen internasional terbesar Yang pernah diikuti oleh Jamar sepanjang karirnya Tidak seperti turnamen timnas yang sebelumnya Di turnamen ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai negara kuat di seluruh Asia Seperti Korea Selatan, China, Jepang, Iran, dan lain sebagainya Pertandingan terbaiknya Jamar di ASEAN Games adalah pada saat Indonesia berhadapan dengan Thailand Pada tanggal 10 Agustus 2018 Saat itu, Jamar berhasil mencetak 28 poin, 16 ribon, 2 asis, dan 2 steals Indonesia juga saat itu berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 98-85 Indonesia sendiri meraih peringkat 8 dari total 16 negara yang mengikuti ASEAN Games 2018 Peringkat 8 ini didapat usai Indonesia kalah dari Jepang Di perebutan juara 7 dengan skor 84-66 Setelah selesai dengan ASEAN Games Pada bulan November 2018 Jamar pun kembali membela timnas di FIBA Asia Cup 2021 Eastern Region Prequalifiers Indonesia total bermain sebanyak 5 pertandingan di sana Dan dari 5 pertandingan tersebut Indonesia berhasil meraih 3 kemenangan Membuatnya berada di posisi 4 di bawah negara Thailand Oh iya, ngomong-ngomong Turnamen ini pun menjadi turnamen resmi terakhir Jamar dengan tim nasional Indonesia Pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada tanggal 1 Desember 2018 pun menjadi pertandingan terakhir yang Jamar membela timnas Saat itu, Jamar yang bermain selama 32 menit berhasil mencetak 15 poin, 8 rebounds, 2 asis, dan 3 steals Pada bulan Desember 2018 Jamar pun kembali dikontrak oleh Satria Mudau untuk bermain di IBL 2018-2019 SM sendiri tidak mengubah komposisi pemain asing mereka Mereka tetap mempertahankan Dior dan Jamar Dengan harapan agar mereka kembali mendapatkan gelar juara Jamar sendiri bermain dengan bagus di musim keempatnya di Indonesia ini Ia berhasil mencatatkan rata-rata 17,4 poin per game 10 rebounds per game Dan 3,6 asis per game Pada total 18 pertandingannya di IBL 2018-2019 Satria Muda saat itu mengoleksi 9 kemenangan dan 9 kekalahan Dan dengan rekor tersebut Mereka pun melaju ke babak playoff Dan di babak playoff inilah Jamar harus mengalami cedera yang mengganggu karirnya Pada tanggal 8 Maret 2019 Tepatnya pada pertandingan pertama IBL semifinalis antara SM melawan NSH Jamar mengalami cedera Achilles Menyebabkannya harus menepi dan tidak bisa melanjutkan pertandingan Akibat cedera tersebut Jamar pun harus istirahat di sepanjang tahun 2019 Dan tidak bisa bermain basket Pada bulan November 2019 Kabar baik datang untuk fans basket Indonesia Di bulan tersebut Lofre Surabaya mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan jasa Jamar Di Piala Presiden 2019 dan IBL 2020 Meskipun begitu Jamar rupanya tidak bisa bermain di Piala Presiden tersebut Karena ia saat itu masih dalam tahap pemulihan cedera Pemilik Lofre Eric Herlangga Sebenarnya memiliki rencana besar untuk timnya di IBL 2020 Ia saat itu berencana untuk bisa memiliki Savon Goodman Brandon Jawato Dan Jamar Johnson di IBL 2020 Tetapi rencananya tersebut gagal Karena Jawato dipanggil ke timnas Dan Jamar juga masih dalam masa pemulihan cedera Saat ini Jamar masih berada di bawah naungan Lofre Surabaya Dan kita lihat saja Apa yang akan terjadi di waktu mendatang Semoga saja ia dapat kembali bermain di Indonesia Baiklah Itulah tadi biografi dari pemain basket naturalisasi Indonesia Jamar Johnson Sekian video pada hari ini Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton